Yang di rumah menangis, yang di rumah sedang sibuk memikirkan pemakaman jenazah. Ada yang berkata gimana nih, kapan mau dimakamkan, besok abis luhur, apa jam 9, apa abis asar. Oh ada anaknya yang ditunggu dari Padang, besok pagi akan terbang. Ini keluarga gak mikirin ruhnya kemana nih. Yang dipikirkan sama keluarga apanya? Jasadnya. Jasadnya, jasad ini akan kembali ke tanah. Kemudian malaikat membawa ruh itu menuju ke langit. Ini buat orang yang soleh. Hatta yantahu biha ila samaid dunya. Kelangit yang terendah. Malaikat itu mengangkat ruh itu naik ke langit yang selanjutnya. Jadi dari setiap langit itu, malaikat-malaikat yang dekat itu mengantarkannya terus. Sampai ke langit yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Malam hari ini dengan hujan yang cukup deras, kita bisa sampai ke tempat ini. Tapi jangan sampai kita bangga dengan hasil dan perjuangan kita. Agar letih dan lelah kita itu tidak hilang sia-sia. Gara-gara kita merasa telah berbuat baik. Allah yang berbuat baik kepada kita. Allah yang menggerakkan hati kita. Menguatkan tubuh kita. Sehingga kita dapat melangkah ke tempat ini. Ada banyak orang yang mungkin lebih sehat dari kita. Lebih mampu daripada kita. Banyak waktu luang dia. Bahkan dia tidak punya kerjaan hari ini. Santai hidupnya. Tapi ternyata dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke tempat ini. Maka hendaklah kita memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh atas nikmat yang dia berikan. Oleh karena itu penghuni surga. Tadkala mereka masuk surga. Mereka tidak membanggakan perjuangan mereka. Tapi mereka mengatakan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wama kunna linah dadia lawla'an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kami. Yang kalau bukan karena hidayah Allah. Tidak mungkin kita bisa merasakan kenikmatan ini. Dan Allah Jalla Jalaluh berfirman. Walau lafadlullahi alaikum warahmatuhu. Ma zaka minkum min ahadin abadah. Andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian. Tidak ada satupun manusia di antara kalian yang bersih. Allah menyampaikan ini agar kita dapat menjaga hati kita dan senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluh. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad alaihi s-salatu wassalamu. 13 tahun di kota Mekah. Dengan segala kesulitan yang harus dihadapi. 10 tahun di kota Medina. Dengan peristiwa-peristiwa yang memilukan hati. Di akhir hayatnya. Beliau sholat sampai bengkak kaki. Ketika turun firman Allah. Apabila datang pertolongan Allah. Datang kemenangan. Orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah ini. Apa kata Allah kepada Nabi-Nya? Fasabih bihamdi rabbika. Engkau bertasbihlah memuji Tuhan. Bayangkan. Fasabih bihamdi rabbika. Wastafir. Disuruh minta ampun sama Allah Jalla. Itu Nabi. Agar kita tahu bahawa sebenarnya kalau bukan karena karunia Allah. Kita gak akan bisa jadi orang yang bersih. Jemaah. Nabi disuruh beristighfar dan memuji Allah. Serta menyucikannya dari segala kekurang. Maka semoga Allah membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Memuji dan memuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'ad. Masya Allah. Senang anak lihat masjid ini. Semoga Allah memberkahi. Masjid ini menjadi tempat. Sentral kegiatan dakwah. Jamal rahimah kemullah. Selama pandemi ini. Yang sepertinya. Kita juga belum selesai dari pandemi. Apa buktinya pandemi belum selesai? Nah, minta maaf. Antum masih pakai masker hari ini. Nah. Anda izin minum dulu ya. Selama pandemi. Di awal-awal Anda sering mengikuti jumlah yang terpapar COVID. Jumlah yang sembuh dan jumlah yang mati. Terus anak lihat. Padahal sebelumnya anak gak peduli dengan berapa orang yang mati. Antum peduli dengan berapa penduduk Indonesia yang mati. Enggak ada yang cari tahu hari ini berapa ya yang mati di Jakarta. Tapi di masa pandemi ada data. Yang membuat sebagian orang jadi tahu. Dan ternyata Sebagian yang pergi meninggalkan dunia ini. Keluarga kita. Orang-orang yang kita cintai. Dahulu COVID itu sepertinya jauh. Eh, tahu-tahu tetangga kita. Sebagian ada yang orang tuanya. Anaknya. Saudaranya. Dan ahibatifillah. Ketika masa COVID itu. Sebagian saudara kita. Sebagian kerabat kita. Keluar rumah dan tidak pernah balik ke rumah lagi. Langsung ke kuburan. Sampai kita melihat ada kejadian paksa. Membawa jenazah itu ke rumah. Udah mati nih orang. Udah selesai urusannya dengan dunia. Tapi keluarganya masih ingin ngurusin itu jenazahnya. Iya. Dia ingin merawat jenazah tersebut. Dan mengantarkannya dengan layak. Tapi sebagian gak bisa. Anak punya sahabat. Juga berangkat. Sebelum dia meninggal dia. Sempat telpon sama. Dia ngomong. Ustaz. Kalau anak meninggal dunia. Anak minta Ustaz yang nyolatin anaknya. Kata dia. Anak ngomong. InsyaAllah sembuhan tumpang. Ternyata betul dia berangkat. Dibawa jenazahnya. Pakai ambulan. Gak boleh turun dari ambulan. Kemudian kita mengantarkan jenazahnya. Tidak boleh kita mendekat dari kuburannya. Allahu akbar ada apa syama. Ahib batifillah. Ahib batifillah. Ada juga berita-berita yang menyedihkan. Anak-anak bermain-main di sungai. Anak-anak bermain-main di sungai. Tahu-tahu dia gak pernah keluar lagi dari sungai itu. Ada yang naik motor. Dan tidak pernah balik ke rumah. Dan ada orang-orang yang sampai hari ini jasadnya pun tidak ditemukan. Gak tahu ada di mana. Tapi yang jelas ada kehidupan setelah kehidupan ini. Itulah yang akan kita bicarakan. Tentang perjalanan setelah kita mati. Kita kemana saja. Yang kita dapat lihat dengan kasat mata. Orang itu meninggalkan rumahnya. Dapat berapa lama rumah itu ada tulisan. Apa tulisannya? Dijual. Iya untuk melihat. Rumah dijual. Kenapa? Udah mati orang. Udah jatuh kepada ahli waris. Dapat. Iya 4 bulan 10 hari. Tahu-tahu ada undangan pernikahan. Siapa? Jandanya fulan mau menikah. Fulan ini kemana? Benar-benar dilupakan. Hartanya dibagi. Istrinya dinikahin sama orang. Dan sepertinya kita akan mengalami hal itu. Semuanya. Kalau kita mati kemudian selesai urusannya. Selesai mati jadi bangkai. Selesai sudah. Maka kematian itu akan menjadi tempat peristirahatan. Akan menjadi tempat orang itu seantai selesai. Sudah urusannya. Dari beban dunia. Maka sebagian orang kepengen mati aku. Ketika dia sakit parah. Dia berpikir ahsan mati. Bagaimana engkau tahu kematian itu lebih baik buat dirimu. Boleh jadi di tempat itu engkau lebih tersiksa. Jangan ada yang berharap kematian. Gara-gara penyakit yang menimpan. Karena kematian itu. Pemutus segala kelezatan. Antum ketika hidup masih bisa menambah satu kalimat tasbih. Satu kalimat tasbih. Subhanallah. Mungkin dua. Subhanallah. Mungkin tiga. Subhanallah. Yang satu tasbih itu. Bisa jadi lebih baik dari kota Jakarta. Walbaqiyatussalihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Itu lebih baik. Walau anna idha mitna turikna. Lakana almautu rahata kulli hayin. Ada seorang yang berpesan dalam baik-baik syairnya mengatakan. Andai kata kalau kita mati itu. Kita dibiarin. Selesai udah. Tidak ada diapa-apain. Maka nisya kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Walakinna idha mitna bu'ithna. Jadi masalah kita kalau mati. Kita akan dibangkitkan kembali. Dan kita akan ditanyai tentang segala sesuatu. Segala sesuatu. Kita kadang-kadang dengar berita seorang publik figur yang bunuh diri gara-gara dibully. Bunuh diri. Karena dia udah gak tahan menghadapi warganet dan netizen. Dia berpikir dengan mati selesai. Beban hidupnya selesai. Kegalauan hidupnya. Kepedihan jiwanya selesai. Kata siapa? Maka nanti pada saat dibagikan rapot. Orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Dari arah kirinya. Apa kata dia? Ya laytani lam uta kitabiyah. Walam adrimah hisabiyah. Ya laytahakanatil qodiyah. Dia berpikir. Andai kata aku gak dapet kitabku. Gak tahu dengan catatanku. Andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Selesai istirahat. Antum punya utang. Datang dep kolektor. Ambil tali. Selesai. Orang berpikir seperti itu. Dan sampai hari ini kita kata masih mendapati orang-orang yang bunuh diri. Karena dia berpikir dengan bunuh diri. Selesai. Ia memang selesai segala kenikmatan dia. Putus semua kelezatan dia. Putus. Tinggal bencana dan adab yang menanti. Ahibbeti filah. Kita gak akan bisa lari dari kematian. Maka yang itu gak usah tanya kapan itu mati. Tapi bagaimana tatkala kita mati nantinya. Karena itu yang menentukan perjalanan kita selanjutnya. Allah Azza wa Jal mengatakan. Di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul Innal mawta alladhi tafirruna minhu fainnahu mulaqihu. Katakan sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Pasti dia akan menjumpai kalian. Jadi orang itu bukan dikejar sama Malakul Maud. Tapi ditunggu aja. Orang ini lari ke tempat itu takut dari kematian. Di situ ada Malakul Maud yang nunggu antur. Pasti. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasshahada. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasshahada. Nah. Tadi imam baca surat apa? Yang ditanya yang jawab. Gak cukup kalau anak mau kasih sama antum semua. Dengar-dengar suara apa tadi antum? Surat apa? Belum faham. Antum. Surat Al-Hashr. Pertama, pertengahan, terakhir. Terakhir Masya Allah. Nak kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Dua hadiahnya langsung jamaah. Barakallah fiqh. Fadwal hafiq. Betul ini buat hadiah. Kok dilihat sama antum? Soalnya pandai yang melihat kok besar banget hadiah. Nah. Antum perlu baca tuh akhir surat Al-Hashr. Antum perlu baca Al-Quran semuanya. Tapi ada ayat-ayat yang mengenalkan kita tentang Tuhan kita. Yang kita gak pernah berhenti memanggil namanya. Agar panggilan kita itu berbobot ketika antum mengatakan. Ya Allah. Siapa Allah? Antum kenal sama Allah. Masya Allah. Ada apa? Alimul ghaib wa shahada. Huwa Allahul lazi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wa shahada. Huwa rahmanul rahim. Allah itu tahu dengan yang ghaib dan tahu dengan yang nyata. Masya Allah. Jazakallah khair. Malam hari ini kita tampak di tempat ini sebagai orang-orang baik. Tapi Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Kita bakal mendapatkan balasan dari setiap yang kita kerjakan. Kata Allah Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Kata Allah akan memberitahu kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Ahibati fillah. Bagaimana perjalanan setelah kematian. Kita tahu dengan yang namanya Sakaratul maut. Wajahat sakratul mauti bilhaq. Kematian itu ada sekaratnya. Sakitnya perpisahan ruh dengan jasad. Itu akan dirasakan oleh semua orang. Kalau orang diamputasi tangannya. Diamputasi tangannya. Dia akan merasakan sakit. Makanya dibius dia kadangkala. Itu hanya perpisahan antara tangan dengan lengan. Bagaimana perpisahan antara ruh. Antara ruh yang berada di tubuh kita. Yang bertahun-tahun bersama kita. Yang sudah menempel. Yang gak ketahuan bagaimana nempelnya ruh ini. Kemudian dicabut. Itu sakit sekali. Sampai Nabi alaih salatu wassalam. Beliau adalah manusia yang paling dicintai Allah. Mengatakan. Ketika beliau sakit. Parah sampai pingsan. Bangun lagi. Pingsan lagi. Beliau mengatakan. Kematian itu ada sekaratnya. Karena memang berpisah ruh itu dari jasad jamaah. Kalau Nabi merasakan begitu pedihnya. Karena memang Allah melipatkan pahala buat Nabi-Nya. Menyediakan pahala yang begitu besar untuk Nabi-Nya. Bagaimana dengan kita jamaah? Jamaah rahimahumullah. Ruh akan dibawa oleh para malaikat. Orang yang beriman akan didatangi oleh malaikat-malaikat bidul hujuh. Yang wajahnya putih. Indah wajah mereka. Mereka duduk di tempat yang dapat dipandang oleh mayit yang memati ini. Orang-orang di sekitarnya gak tahu. Mereka membawa kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu datang malaikat pencabut nyawa. Memerintahkan kepada orang ini untuk keluar. Ruh ini untuk keluar. Apabila dia orang yang beriman. Maka dia akan keluar dengan mudah. Keluar dengan mudah. Nabi Sosa mencontohkan seperti keluarnya air dari mulut teku. Tapi itu sakit. Nabi Sosa merasakan sakit. Ada pun kalau orang itu orang fajir. Maka ruhnya juga akan keluar. Tapi dia gak mau keluar. Ketika diperintahkan keluar. Dia berusaha untuk berpegangan dengan jasadnya. Supaya dia gak keluar. Karena dia disuruh keluar menuju ke agab Allah Azza wa Jal. Maka Nabi mencontohkan seperti kawat gerigi. Yang berada di kulit domba yang basah. Kemudian dia ditarik. Sehingga urat-urat itu ikut ketarik. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan Walau tara Di surat Al-An'am ayat 93 Walau tara Izi zalimuna fi ghamaratil maut Wal malaikatu basitu aidihim Akhriju anfusakum Al-yawm Tujizawna azabal hun Bima kuntum ta'amalun Andai kata kalian melihat Ketika orang-orang dolim itu Dalam perjalanan kematian Dia sudah Dalam perpisahan dengan kehidupan ini Dan malaikat membentangkan tangannya Mengatakan Keluarkan jiwa kalian Keluarkan jiwa kalian Keluar kemana Keluar menuju azab Allah Hari ini engkau akan mendapatkan Azab yang menghinakan Mungkinkah dia mau keluar jamaat Sulit dia akan keluar Tapi orang yang beriman Ketika disuruh keluar Keluar Tapi tetap perpisahan Itu sakit Sakit Makanya kenapa Nabi SAW Sering-sering mengatakan Kepada para sahabat Akhiru Zikrahadhimilladza Banyak-banyaklah Kalian mengingat Banyak-banyak mengingat Kenapa kajian Tentang kematian itu Harus sering disampaikan Karena kita lupa Antum disini mungkin ingat Ia keluar rumah Melihat ada si Omai Oh Zen Si Omai Udah yang namanya mati Lupa sudah Kadang-kadang baca bismillah Enggak Keluar rumah Bertemu dengan keluarga Sibuk dengan acara besok Ada meeting ini Itu Lupa dengan kematian Sedangkan mati itu Datang Mendadak Tanpa persiapan Dari kita Apalagi kita berada di zaman Yang banyak Mati mendadak Bukan satu orang Mati mendadak Satu pesawat Mati mendadak Kita baca berita Tabrakan Beruntun Di tol Kita baca berita Sebuah Bis Mengangkut Anak-anak rekreasi Bersama orang tuanya Jatuh ke jurang Mati Kemarin berita Kapal laut Yang membawa TKI ilegal Kemana Ke Malaysia Antum bisa bayangin Orang-orang yang naik itu Mereka berpikir Saya mau kerja Insyaallah setahun Bayar utang Setahun beli mobil Setahun 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 Dia sudah Mikir Karena dia tahu Dengan gaji tiap bulan Ternyata dia gak pernah Muncul dari lautan itu Ya Kita sering lupa Maka perlu diingatkan Selalu Ahib batifillah Ketika Ruh ini Keluar dari Jasadnya Kalau dia orang yang soleh Tadi malaikat-malaikat Dari Langit Membawa Kafan dari Surga Yang wangi Dibungkus Itu zaman Kemudian Dibawa kelahan Ini perjalanan Ruh Yang di rumah Menangis Yang di rumah Sedang sibuk Memikirkan Pemakaman Jenazah Ada yang berkata Gimana nih Kapan mau dimakamkan Besok Abis luhur Apa jam 9 Abis asar Oh ada anaknya Yang ditunggu Dari padang Besok pagi Akan terbang Ini keluarga Nggak mikirin Ruhnya Kemana Yang dipikirkan Sama keluarga Apanya Jasadnya Jasadnya Jasad ini Akan kembali Ketan Kemudian Malaikat Membawa Ruh itu Menuju Kelangit Ini buat Orang yang soleh Hatta Yantahu Biha Ila Sama'id Dunya Kelangit Yang terendah Fa Yastaftihuna Lahu Kemudian Mereka Minta Dibukakan Izin Untuk masuk Fa Yuftah Lahu Dibukakan Fa Yushayi'uhu Min kulli Sama'in Muqarribuha Malaikat Itu Mengangkat Ruh itu Naik Ke langit Yang selanjutnya Jadi dari setiap Langit itu Malaikat Malaikat Yang dekat Itu Mengantarkannya Terus Sampai Ke langit Yang ketujuh Mereka Mengatakan Ini Sampai Ini Kok Wangi Orangnya Disebutkan Dengan Namanya Yang paling Indah Yang disebutkan Di bumi Ada orang Orang Yang amalannya Tiap hari Diangkat Jaman Diangkat Terus Amalan ini Ke atas Sangat Tapi ada orang Yang gak pernah Diangkat Amalan Kebajikannya Dosa Yang terus Diangkat Ketika Sampai Ke langit Ketujuh Fayaqulullah Azza Wajal Allah Berfirman Uktubu Kitab Abdi Fi Illiyin Catat Catatan Hambaku Ini Dalam Illiyin Dalam Catatan Yang milik Orang-orang Soleh Di tempat Yang tinggi Dan indah Wa Aiduhu Ilal Ard Kembalikan Dia ke bumi Setelah Dari atas Jalan ke atas Dibalikin Ke bumi Fa Inni Minha Khalaqtuhum Wa Fi Ha U'iduhum Wa Minha Ukhrijuhum Taratan Ukhram Allah Mengatakan Sesungguhnya Aku Dari Tanah Menciptakan Mereka Dan Kepada Tanah Aku Akan Kembalikan Dan Akan Dikeluarkan Dari Tanah Pula Kela Pada Hari Kiamat Maka Akhirnya Ruh Itu Dikembalikan Ke Jasad Kalau Ada Jasad Karena Kadangkala Orang Tanya Ustaz Gimana Kalau Orang Itu Dimakan Sama Ikan Hiu Yang Makan Ikan Hiunya 17 Belum Lagi Nanti Ikan Yang Kecil Kecil Makan Allah Ala Kulli Syahidin Qadir Kalau Kita Bicara Kekuasaan Kita Kemampuan Kita Ya Kita Kan Bingung Tapi Kalau Kita Kenal Sama Allah Azza Wajal In Nama Amruhu Iza Arada Syai'an Ay Ya Kula Lahu Kun Faya Maka Tadkala Itu Dimasukkan Kembali Ke Jasad Mulai Dia Akan Melewatin Proses Fitnah Ujian Ini Ujian Terakhir Manusia Ketika Dia Dikubur Kenapa Setiap Solat Kita Dianjurkan Berdoa Di Akhir Tasyahud Kita Allahumma Inni A'udhu Wika Min Azabil Qabr Wa Min Azabi Jahannam Wa Min Fitnatil Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamat Fitnah Kehidupan Dan Kematian Ini Fitnah Kematian Yang Akan Dirasakan Oleh Setiap Jiwa Nanti Dia Didudukan Oleh Malaikat Ditanya Tentang Tiga Pertanyaan Adapun Kalau Orang Kafir Yang Mati Atau Orang Fajir Maka Sama Ruhnya Akan Dianggap Nabi Alayhi S.W.A.W. Menyebutkan Fa Yas'aduna Biha Fa La Yamuruna Biha Ala Malain Minal Malaika Dibawa Tuh Ke Atas Tidak Pernah Mereka Melewatin Malaikat Kecuali Malaikat Akan Mengatakan Ma Hazar Ruhul Habis Ruhnya Siapa Ruh Yang Busuk Ini Siapa Nak Kenal Tuh Malaikat Malaikat Faya Kuluna Fulan Bin Fulan Disebutkan Nama Ya Bukan Mudah Mudah Bukan Nama Kita Yang Disebutkan Nama Orang Ini Orang Yang Jahat Ini Bi Akbahi Asma'ih Lati Kana Yusama Bi Hafid Dunia Dengan Nama Yang Paling Buruk Yang Dinamakan Dia Di Dunia Kita Tahu Kalau Yang Namanya Penjahat Itu Punya Banyak Nama Alias Inisial Alias Fulan Alias Fulan Alias Banyak Namanya Padahal Nama Sebenarnya Bagus Umpamanya Namanya Dia Si Rojuddin Si Rojuddin Tapi Karena Dia Penjahat Dia Tidak Pakai Nama Itu Disebutkan Alias Fulan Alias Fulan Dia Akan Dipanggil Dengan Nama Yang Paling Buruk Yang Dipanggil Di Dunia Kemudian Sampai Sampai Langit Dunia Minta Dibukakan Fala Yuftahulahu Nggak Dibukakan Ruhin Thumma Qara'a Rasulullah S.W. La Tufattahu Lahum Abu Abu Sama Nggak Akan Pernah Dibukakan Buat Mereka Pintu Pintu Langit Dan Tidak Akan Pernah Masuk Surga Orang Kafir Masih Ada Orang Yang Mengatakan Mungkin Di Surga Itu Ada Orang Non Muslim Ada Orang Kafir Vulan 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 Mungkin Iya Orang Islam Ada Yang Mengatakan Itu Kita Katakan Nggak Ada Orang Kafir Di Surga Emangnya Ustadz Yang Punya Kunci Surga Emangnya Antum Juga Punya Kunci Surga Bisa Masukkan Terserah Antum Antum Bisa Memasukkan Sebaw Antum Anda Memasukkan Fulan 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 Yang Punya Surga Itu Allah Dan Allah Katakan Mereka Tidak Akan Pernah Masuk Surga Nggak Bakalan Masuk Surga Sampai Ontah Itu Masuk Di Semil Khiat Di Lubangnya Jarum Nggak Bakalan Andai Kata Mereka Datang Dengan Sepenuh Bumi Ini Emas Mereka Ingin Menembus Diri Mereka Innal Ladhina Kafaru Wa Matu Wahum Kuffar Falay Yukbal Min Ahad Dihim Mil Al Ardi Zahab Itu Orang Orang Kafir Yang mati Dalam Kondisi Kafir Yang mati Loh Jemaah Kalau yang masih Hidup Kita Doakan Semoga Dapat Hidayah Semoga Dia Mendapatkan Petunjuk Tapi Yang mati Dalam Kondisi Kafir Kata Allah Azza Jal Tidak Akan Diterima Dari Mereka Sepenuh Dakoh Ketika Hidup Segunung Semeru Emas Nggak Diterima Jangan Semeru Sepenuh Bumi Ini Emas Tapi Karena Engkau Kafir Nggak bakal Diterima Sama Allah Azza Wajah Nggak akan Dapat Menebus Dirinya Sedangkan Orang Orang Beriman Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Selamatkan Kiri Kalian Dari Apai Neraka Walaupun Dengan Setengah Butir Kurma Jangan Bicara Sepenuh Ini Emas Setengah Butir Kurma Itu Dapat Menyelamatkan Kita Dari Apin Neraka Asalkan Beriman Emangnya Permintaan Allah Berat Jemaah Allah Hanya Minta Kula Ilaha Illallah Allah Minta Itu Nabi Sallallahu Ketika Berda'wah Keliling Ke Pasar Pasar Di Kota Mekah Ketempat Tempat Perkumpulan Orang Orang Quraish Ketenda Tenda Orang Orang Yang Sedang Haji Dari Berbagai Penjuru Jaziratul Arab Apa yang Nabi Pinta Dari Mereka Kemudian Beliau Membaca Firman Allah Barang Barang Siapa Yang Berlakukan Kesyirikan Menyingkutkan Allah Maka Dia Seperti Seorang Yang Jatuh Dari Langit Kemudian Disambar Oleh Buruk Atau Dibawa Oleh Angin Menuju Tempat Yang Jauh Segali Kemudian Ruhnya Dibalikin Ke Jasadnya Lagi Maka Dimulai Pertanyaan Oleh Mungkar Dan Nakir Ketika Ini Bicara Yang Di Dunia Sekarang Yang Sibuk Dengan Jasadnya Ruh Ini Sudah Melakukan Perjalanan Yang Di Rumah Masih Sibuk Sibuk Ngapain Kuburannya Belum Digali Belum Nemu Kuburan Masih Sibuk Mencari Tempat Untuk Memandikan Jenazah Padahal Nabi Alayhi Salatu Assalam Bersabda Asri'u Biljanazah Dalam Hadith Merewetkan Mambukhari Dan Muslim Asri'u Biljanazah Cepat Kalian Ngurus Jenazah Itu Cepat Udah Selesai Urusan Diadaman Dunia Udah Selesai Gitu Kalau Nggak Ada Yang Ditunggu Lagi Cepat Selesaikan Fa Intaku Salih Hatan Kalau Jenazah Itu Jenazah Orang Salih Maka Itu Kebaikan Yang Disegerakan Buat Orang Ini Dia Akan Mendapatkan Tempat Yang Indah Nantinya Disana Tapi Ternyata Dia Orang Yang Bukan Orang Baik Maka Keburukan Yang Lebih Cepat Kalian Taruh Dari Pundak Kalian Selesaikan Dan Ternyata Jenazah Ini Di Alam Yang Berbeda Tadi Ruh Itu Hidup Yang Mati Itu Jasad Dalam Hadith Imam Bukhari Nabi Alayhi S.W. Mengatakan Kalau Jenazah Itu Diletakkan Lalu Ditaruh Sama Lelaki Lelaki Di atas Pundak Mereka Anak Pernah Ngangkat Jenazah Di Matraman Matraman Raya Matraman Dalam Kita Waktu Kuliah Kan Tau Dengan Keutamaan Membantu Umat Islam Mengantarkan Jenazah Kekuburan Anak Ngangkat Jenazah Itu Tidak Ada Yang Ganti Wajalannya Pelan Pelan Astagfirullah Ternyata Katanya Yang Ngangkat Itu Udah Dibayar Jadi Ketika Kita Gantikan Dia Alhamdulillah Dia Tinggal Kita Itu Pulang Allah Akbar Nabi Alayhi S.W. Menyuruh Kita Menyeggerakan Jalannya Jangan Pelan Pelan Cepat Antar Jenazah Itu Selesai Udah Urusannya Ada Yang Kata Pelan Pelan Mau Kemana Pelan Pelan Oke Pengantin Jalannya Pelan Pelan Ada Orang Sudah Mati Kata Nabi S.W. Yang Kita Bawa Itu Orang Soleh Jenazah Ini Akan Berkata Segerakan Aku Yang Disini Pelan Pelan Ngangkatnya Kalau Ternyata Jenazah Jenazah Itu Bukan Orang Soleh Pantes Antum Pelan Pelan Bawanya Karena Dia Akan Mengatakan Ya Wailaha Aina Tadhabuna Biha Dia Akan Mengatakan Mau Dibawa Kemana Aku Ini Mau Dibawa Kemana Nama Kalian Karena Ketika Dicabut Nyawanya Dia Sudah Diancam Sama Malaika Untuk Menuju Kepada Azab Allah Azzawajal Sehingga Tadkala Dibawa Dia Tahu Bentar Lagi Akan Digabungkan Dengan Ruhnya Dia Akan Merasakan Azab Yasma'u Sautaha Kullu Syekh Illa Insan Mendengar Suaranya Semua Segala Sesuatu Kecuali Manusia Walau Sami'al Insan Lasa'id Kata Nabi S.A.W. Manusia Mendengarkan Pasti Dia Akan Pingsan Mendengarkan Teriakan Ruh Ahib Betul Udah Ditaruh Di Kuburan Kita Lihat Bagaimana Anak Yang Soleh Mensegerakan Berangkatnya Jenazah Ayahnya Ketika Sampai Kau Ditanya Sampai Mau Turun Sampai Mau Turun Ayo Anaknya Fulan Turun Turun Tiga Orang Turun Diangkat Jenazah Ditaruh Kemudian Dihadapkan Ke Qiblat Lalu Dikasih Kayu Dikasih Bambu Atau Apa Kemudian Mulai Tanah Itu Diambil Untuk Diuruk Ini Kuburan Ada yang Mengatai Anaknya Tolong Diinjak Injak Kuburan Bapaknya Injak Injak Nah Selesai Urusan Ayah Selesai Dikuburkan Nabi Biasanya Alayhi Salatu Assalam Berdiri Mengatakan Kepada Para Sahabatnya Istagfiru Li Akhikum Istagfiru Li Akhikum Wasallallaha Lahu Tathbit Fa Innahu Al-An Yus'al Mohonkan Kepada Allah Ampunan Dan Mohonkan Kepada Allah Supaya Dikasih Keteguhan Nih Dia Sedang Ditanya Ahibbati Fillah Keluarganya Akan Pulang Anaknya Nangis Berapa lama Setengah jam Bentar Anda Beberapa kali Ngantar Kena jenazah Tau-tau Anaknya Sudah pulang Duluan Kenapa Sudah capek Ustaz Dari tadi Malam Tidur Antum Tidak Mikir Ayahmu Lagi Ngapain Aduh Kan Urusan Ayah Sendiri Ustaz Wallahi Sahi Jamal Orang Orang Akan Meninggalkan Kita Kata Nabi Sallallahu Walaik Sallam Ketika Dia Masuk Dalam Kubur Ini Ditinggal Sama Keluarganya Di Hadith Barak Bin Azib Tadi Lanjutan Hadith Barak Bin Azib Yang Dibatkan Mamtirmidhi Faya'tihi Malakan Akan Datang Kepada Orang Ini Dua Malaikat Shadidal Intihar Yang Keras Galak Malaikat Dalam Riwayat Lain Dikatakan Azraqani Aswadan Rupa Malaikat Ini Blue Black Tahu Blue Black Apa Bahasa Misalnya Biru Hitam Ada Orang Hitam Sampi Biru Ini Hitam Apa Biru Ini Malaikat Nabi Nyebutkan Memang Digambarkan Malaikat Itu Makhluk Yang Menakutkan Ketika Itu Untuk Menyidang Orang Ini Maka Dikatakan Fitnah Fitnah Kenapa Kita Terus Berdoa Memohon Kepada Allah Kenapa Nabi Di Atas Kuburan Tadi Menyebutkan Mohonkan Kepada Allah Keteguhan Karena Berat Sekali Fitnah Di Sana Disuruh Duduk Orang Di Dimana Antum Didudukkan Sama Makhluk Yang Menakutkan Gitu Sayakulani Lahu Man Rabbum Madinuk Man Nabi Maka Akan Ditanya Tiga Pertanyaan Oh Pertanyaan Itu Gampang Ahibat Tifillah Antum Pernah Melihat Orang Yang Dibawa Sama Polisi Dari Rumahnya Kemudian Ditutupi Kepalanya Kemudian Dinaikkan Ke mobil Ditaruh Di tempat Yang gelap Kulita Kemudian Mulai Diintrogasi Orang Siapa Namamu Apa Nama Tanya Nama Saya Dia Akan Kebingungan Ditanya Sama Polisi Ini Dari Mana Engkau Ini Itu Dia Bingung Ada Apa Ini Dia Mau Jawab Kadikal Lupa Dengan Jawaban Jawaban Yang Sebenarnya Dia Tahu Masya Allah Kita Adhan Dulu Nah Kita Lanjut Nah Jaman Kita Lanjutkan Dulu Karena Kalau Kita Mau Sholat Sekarang Kayaknya Ada Banyak Yang Harus Terusir Dari Dalam Sini Nanti Waktu Sholat Yang Sebagian Mungkin Harus Keluar Yang Tadi Sholat Di Dalam Tetap Di Dalam Yang Tadi Sholat Di Luar Keluar Masya Masya Astagfirullah Tiga pertanyaan tadi Tidak Dijawab Dengan Hafalan Kalau Bicara Hafalan Senog Hagron Hafal Quran Ada Orang Orang Munafiqun Hafal Quran Tapi Menjawab Pertanyaan Itu Dengan Keyakinan Makanya Kalau Orang Itu Adalah Orang Yang Beriman Bukan Orang Yang Pura Pura Beriman Bukan Yang Imannya Karena Ikut Ikutan Tapi Imannya Khalisan Lillah Maka Dia akan Menjawab Mengatakan Rabbi Allah Wa Dini Islam Wa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Akan Ada yang Menyeru Dari Langit Mengatakan An Sadaqa Abdi Benar Benar Tapi Kalau Dia orang Munafik Fajir Ketika Ditanya Man Rabbuk Madinuk Man Nabiuk Dia Mengatakan Ah Ah Samitun Nas Ya Kulun Fakultu Jawaban Dia Bisa Dia Jawab Tuhannya Allah Bisa Dia Jawab Nabinya Muhammad Bisa Dia Jawab Islam Agamaku Tapi Apa Kata Dia Aku Mendengar Orang Mengatakan Itu Aku Pun Mengatakan Seperti Itu Orang Mengatakan Nabinya Muhammad Ya Aku Katakan Muhammad Tanya Agamanya Apa Oh Islam Islam KTP Islam Tapi Ternyata Dia Bukan Orang Yang Benar Benar Beriman Hanya Pura Pura Beriman Maka Adakan Ada Yang Menyeru Dali Mengatakan Ankada Baabdi Bohong Dia Selama Ini Ahibat Ibn Hibban Dan Imam Tabrani Meriwayatkan Dari Abu Hirayrah Radiyallahu Anhu Dari Nabi Alayhi Salatu Assalam Beliau Mengatakan Walladhi Nafsi Biadi Walladhi Nafsi Biadih Demi Yang Jiwaku Berada Di Tangannya Demi Allah Azza Jal Yang Jiwa Kita Semua Ada Di Tangan Allah Sesungguhnya Mayit Itu Mendengarkan Suara Sandal Kalian Ketika Kalian Pergi Meninggalkan Kita Lihat Yang Rame Tau Tau Sepi Senyap Fa Inkana Muminan Kalau Dia Orang Yang Beriman Kanati Salah Indah Raksi Maka Solat Akan Berjaga Di Kepalanya Dalam Riwayat Lain Dikatakan Bacaan Quran Karena Orang Solat Biasanya Baca Quran Akan 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 Ada Di Arah Kepalanya Jagain Orang Ini Zakat Di Kanannya Puasa Di Kirinya Solat Benar Orang Ini Puasanya Benar Zakat Benar Semua Amal Kebajikan Lainnya Yang Seperti Sodaqah Sunnah Silaturrahim Berbuat Amal Ma'ruf Naimungkar Berbuat Baik Kepada Orang Itu Akan Berjaga Di Kakinya Hari Itu Semua Yang Kita Kerjakan Jamaakan Kita Rasakan Hari Ini Enggak Antum Datang Ketempat Ini Capek Lelah Enggak Dapat Apa Pulang Dapat Apa Ada Pembagian Fulus Di Luar Sana Enggak Yang Ada Sandal Ilang Terjadi Kadang Sesuatu Aduh Anak Udah Niat Kajian Ikhlas Lillahi Ta'ala Itu Kita Datang Melaksanakan Ibadah Antum Sholat Malam Satu Jam Antum Sholat Pagi Hari Apa Gaji Antum Bertambah Enggak Yang Ada Ngantuk Kadangkala Kita Ini Gara-gara Sholat Malam Kita Ibadah Bener Jamaakan Maka Orang Kadangkala Heran Lihat Orang Islam Berpuasa Sampai Ada Cerita Kawan Di Jepang Dia Enggak Boleh Puasa Sama Perusahaan Tempat Dia Kerja Jangan Kata Dia Kau Nanti Sakit Kata Dia Enggak Ini Perintah Tuhanku Apa Kata Bos Ini Aku Kasih Makan Tuhan Mua Tahu Kau Makan Ini Orang Memang Enggak Beriman Kita Puasa Di Dalam Kamar Tidak Ada Satupun Yang Melihat Kita Kita Enggak Makan Kita Enggak Minum Karena Kita Beriman Gitu Maka Disinilah Bagaimana Zakat Di Kanan Puasa Di Kiri Jagain Orang Ini Keluarganya Udah Pulang Harta Yang Dia Kumpulkan Sudah Sudah Dibagi Mungkin Tapi Hanya Amalan Yang Kata Nabi Sallallahu Sallam Akan Menemani Di Kuburan Dan Nabi Sebutkan Secara Spesifik Amalan Ini Ada Dimana Menjagain Orang Ini Didatangin Dari Arah Kepalanya Mudi Adab Orang Ini Mudi Siksa Apa Kata Solat Maka Maka Bisa Dari Arah Kau Gak Ada Cara Masuk Dari Arah Solat Yang Lengkap Tapi Gimana Dengan Yang Solat Cuma Jum'atan Doang Ini Orang Solat Lengkap Kata Dia Gak Ada Pintu Masuk Dari Arah Aku Gak Bisa Dari Kanan Datang Maka Zakat Mengatakan Gak Ada Orang Ini Selalu Membayar Zakat Gak Ada Masuk Dari Tempat Kau Gak Bisa Yang Lain Mungkin Bisa Tapi Dari Sini Gak Bisa Datang Ke Kanan Masya Allah Puasanya Belain Orang Ada Sebagian Orang Yang Rajin Zakat Tapi Gak Puasa Kita Juga Melihat Ada Orang Yang Puasa Ramadhan Tapi Gak Solat Kalau Waktu Berbuka Masya Allah Buka Bersama Kita Masya Allah Waktu Solat Maghrib Aduh Anda pulang Duluan Ada Orang Gak Solat Kemudian Datang Dari Arah Kirinya Arah Kakinya Semua Amal Soleh Perbuatan Baik Kepada Manusia Akan Mengatakan Ma Qibali Madkhal Gak Ada Tempat Masuk Dari Tempat Fai Yukal Lahu Ijris Dia Katakan Duduk Udah Malaikat Ini Gak Bisa Nyiksa Orang Lalu Diperintahkan Untuk Duduk Fai Yijris Duduk Ini Di Alam Barzah Yang Tadi Kita Bicara Keluarganya Ini Mungkin Anaknya Sudah Tidur Istrinya Sudah Capek Semua Ini Orang Belum Selesai Urusan Kemudian Orang Ini Duduk Digambarkan Kepada Orang Ini Di Alam Sana Ada Matahari Yang Sedang Mau Tenggelam Apa Kata Nabi Sallam Orang Ini Tanya Lagi Akbirna Aman As'alu Kita Mau Tanya Amang Kau Kau Jawab Pertanyaan Kami Apa Kata Orang Ini Tunggu Dulu Aku Mau Sholat Dulu Karena Dia Orang Yang Rajin Sholat Ketika Lihat Matahari Mau Tenggelam Dia Tau Belum Sholat Dia Kata Dia Biarkan Aku Mau Sholat Dulu Sholat Asar Mungkin Dia Pikiran Dia Ini Orang Fayuqal Innaka Sataf'al Engkau Akan Sholat Minta lagi Kata Malaikat Ini Tapi Jawab Dulu Pertanyaan Kami Lalu Orang Ini Mengatakan Apa Yang Kalian Tanyakan Pertanyaan Yang Pertama Disebutkan Dalam Hadith Ini Apa Pendapat Tentang Orang Ini Apa Kesaksian Atas Dia Lalu Orang Tanya Siapa Muhammad Muhammad Maksud Dia Langsung Tahu Siapa Yang Dimaksud Sallallahu 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 Fayuqalu Na'am Iya Betul Tentang Muhammad Ashadu Annahu Rasulullah Sallallahu 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 Tadi Kita Dengar Adhan Kenapa Kita Dianjurkan Untuk Menjawab Adhan Itu Supaya Bersaksi Bukan Hanya Muadzinnya Antum Juga Bersaksi Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Mengajarkan Agar Kita Tentang Mendengar Muadzinn Mengatakan Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Wa Anna Ashad Wa Anna Ashad Dan Aku Juga Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Rasulullah Jangan Dibiarkan Lewat Itu Kesaksian Jamaah Dia Datang Membawa Kebenaran Dari Sisi Allah Fasad Dakna Maka kami Percaya Dengan Dia Yakin Sama Dia Fayuqalu Lahu Ala Thalika Hayid Di Atas Itu Ngkau Hidu Dan Di Atas Itu Ngkau Mati Wa Alayhi Tub'at Insya Allah Dan Engkau Akan Dibangkitkan Di Atas Kalimat Itu Juga Kesaksian Itu Ada pun Kalau Orang Orang Munafik Tadi Kita Sudah Sebutkan Bagaimana Dia Menjawab Malaikat Akan Mengatakan Kepada La Darait Wala Talaut Engkau 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 Hidup Hanya Ikut Ikutan Saja Maka Akan Ada Menyeru Dailangit Mengatakan Hamba Ku Ini Telah Berdusta Selasai Pertanyaan Allah Azza Wa Jal Memberikan Sebuah Karunia Kepada Orang Yang Salih Apa Ada Menyeru Dailangit Mengatakan Hamba Ku Telah Jujur Benar Kasih Dia Permadani Dari Surga Kadangkala Ada Kuburan Yang Kita Lihat Becek Musim Hujan Ini Sampai Pakai Pompa Air Meluarkan Air Kadangkala Kering Dikit Langsung Dimasukkan Itu Jenazah Udah Selesai Sudah Tapi Kalau Dia Orang Soleh Setelah Pertanyaan Selesai Hamparkan Bagi dia Permadani Dari Surga Berikan Pakaian Dari Surga Bukakan Bagi dia Pintu Ke Surga Maka Dibukakan Di Kuburnya Itu Dibukakan Pintu Sehingga Datang Aroma Surga Wanginya Surga Dan Kuburnya Kata Nabi S.A.W. Wa Yufsahu Lahu Fi Qabrihi Madda Basari Kuburnya Diluaskan Sepanjang Dia Memandang Karena Apa Karena Kuburannya Ada Di Kuburan Yang Mahal Jakarta Sandiaga 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 Guhil Karena Disana Jadi Luas Karena Amal Amal Ini Kita Mendapatkan Bagian Kesenangan Bukan Karena Amalan Antum Bisa Lihat Orang Orang Yang Selalu Berada Di Sof Pertama Kadang Kala Hidupnya Miskin Melarat Tiap Malem Dia Baca Satu Jus Sulit Ekonominya Bencana Menimpa Dia Karena Memang Dunia Ini Darul Aman Tempat Untuk Beramal Bukan Untuk Bersenang Senang Disini Hisap Nanti Maka Ini Orang Ketika Sudah Dikuburnya Walaupun Menurut Orang Bece Kena Air Hujan Ini Dan Itu Tapi Karena Amalan Dia Sejatinya Telah Dibentangkan Kuburannya Dihamparkan Permadani Surga Dibukakan Pintu Surga Jemaat Itu Bisa Merasakan Orang Kepanasan Tau Tau Kalau Dibuka Cendela Masuk Asih Allah Enaknya Dan Dia Akan Merasakan Aroma Dan Udara Surga Itu Mulai Di Kuburan Bagaimana Rasul Sallallahu Walaik Sallam Pernah Mengatakan Kuburan Itu Tempat Persinggahan Pertama Keakhiran Terminalnya Itu Di Kuburan Kalau Disitu Mudah Hidupnya Yang Selanjutnya Insyaallah Aman Tapi Kalau Sudah Disana Gak Bener Yang Selanjutnya Akan Lebih Berat Kemudian Ya Namanya Orang Kalau Sendirian Walaupun Tempatnya Luas Nyaman Tetap Kesepian Antum Bisa Rasakan Antum Dikasih Rumah Luasnya 500 Meter Persegi Kamarnya Ada 17 Antum Sendirian Kira-kira Gimana Perasaan Antum Disana Kayaknya Ahsan Ana Digubuk Reot Tapi Sama Sohib Ada Kawannya Maka Allah Memberikan Kawan Kepada Orang Yang Datang Kepada Seorang Dengan Wajah Yang Indah Hasan Pakaian Bagus Aromanya Wangi Lalu Tiba-Tiba Orang Tiba-Tiba Bergembiralah Engkau Dengan Yang Menyenangkan Hatimu Ini Hari Yang Engkau Dikasih Janji Kita Semua Dikasih Janji Sama Allah Allah Akan Kasih Balasan Sama Kita Allah Tidak Pernah Ingkar Janji Dan Itu Hari Pertama Allah Menepati Janjinya Akan Adanya Pahala Yang Sudah Allah Jelaskan Allah Menepati Janji Di Dunia Dan Menepati Janji Di Akhiran Tapi Ini Dalam Kehidupan Akhiran Ini Hari Yang Engkau Telah Dijanjikan Akan Adanya Hari Kebangkitan Nantinya Dimulai Dari Sini Kemudian Orang Ini Tanya Ya Allah Mudah-mudahan Kita Yang Mengatakan Itu Man Anda Kamu Siapa Ya Tidak Kenal Orang Fawajhukal Wajahmu Wajah Orang Yang Membawa Kebaikan Kata Dia Karena Dia Tidak Kenal Kata Orang Ini Aku Amal Saleh Maka Orang Ini Akan Mengatakan Wahai Rabbku Bangkitkan Kiamat Kenapa Karena Dia Belum Bisa Masuk Surga Masih Ada Jendela Ada Pintu Yang Dapat Merasakan Aram Surga Tapi Belum Bisa Dia Masuk Surga Sampai Kiamat Nantinya Kemudian Dia Mengatakan Ya Allah Bangkitkan Kiamat Agar Aku Bisa Kembali Keluarga Ku Dan Hartaku Maka Dikatakan Uskut Belum Waktunya Sudah Disini Disuruh Istirahat Dia Merasakan Kenikmatan Di Dalam Kuburan Tersebut Kalaupun Orang Orang Kafir Ya Dia Akan Dimulai Disiksa Dalam Hadith Ruwayat Abu Dawud Nabi Alayhi Salatu Assalam Menyebutkan Orang Ini Akan Didatengin Orang Tadi Akan Dibukakan Pintu Neraka Akan Dikasih Hamparan Permadadri Neraka Dia Akan Mencium Aromanya Neraka Busuknya Neraka Kemudian Datang Orang Yang Wajahnya Buruk Jelek Busuk Lalu 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 Mengatakan Abshir Biladzi Yasu'um Bergembillah Engkau Dengan Yang Menyulitkan Yang Buruk Buat Hidup Ini Ini Hari Ini Semoga Dapat Keburukan Orang Kan Kalau Dikasih Berita Buruk Marah Dia Cema Maka Mayyid Ini Juga Marah Menantah Siapa Engkau Wajahmu Wajah Yang Membawa Keburukan Aromamu Buruk Kata Orang Ini Ana Amal Kal Khabis Aku Amal Buruk Kau Nggak Kenal Aku Aku Amal Buruk Kata Dia Fawallahi Kata Amal Ini Orang Ini Mengatakan Demi Allah Aku Nggak Pernah Kenal Engkau Kecuali Orang Yang Lambat Dalam Ketaatan Kalau Dia Jangan Masyiat Cepat Engkau Orang Semoga Allah Memberikan Barasan Yang Buruk Buat Engkau Kemudian Allah Kirim Orang 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 Yang Kata Nabi Sallallam Buta Tuli Bisu Pegang Mizrabah Dia Pegang Semacam Palu Yang Besar Yang Kalau Palu Ini Digunakan Untuk Menghantam Gunung Semero Itu Jamaah Kanat Turabah Gunung Itu Jadi Rata Sama Tanah Jadi Jebu Maka Orang Dipukul Dengan Palu Itu Sampai Menjadi Depu Kemudian Dikembalikan Kemudian Dipukul Dia Berteriak Dia Menjerit Tapi Engkau Ada Gunanya Engkau Ada Penyesalan Yang Bermanfaat Pada Waktu Itu Selesai Sudah Karpetnya Dari Neraka Aroma Neraka Datang Maka Dia Hidup Dalam Ketakutan Sampai Kiamatan Berapa Tahun Kita Hidup Di Dunia 70 Tahun Mungkin Kalau Sampai Maka Ahibat Jangan Sibuk Dengan Perjalanan Hidup Di Dunia Lupa Dengan Perjalanan Hidup Setelah Kematian Yang Akan Lebih Lama Dan Lebih Panjang Hidup Kita Disana Nabi Kita Muhammad Alayhi Salatu Assalam Berapa Lama Hidup Di Rumah Yang Hanya Lima Kali Lima Berapa Lama Beliau Hidup Di Rumah Itu Di Kota Medina Beliau Hidup Sepuluh Tahun Di Tempat Itu Di Mekah Penuh Dengan Gangguan Hidup Selama 53 Tahun Nabi Sallallahu Wala Sallam Hanya 63 Tahun Di Muka Bumi Ini Dan Nabi Di Kuburannya Sudah Berapa Tahun Berapa Tahun Nabi Di Kuburan Seribu Tiga ratus Tiga ratus Empat puluh Seribu Empat ratus Tiga puluh Seribu Empat ratus Tiga puluh Lima Seribu Empat ratus Empat ratus Tiga puluh Kapan Nabi mati Sallallahu Ngitungnya Itu Dari Tanggal Nabi Meninggal Dunia Nah Seribu Tiga ratus Tiga puluh Ya Hampir Benar Seribu Seribu Empat ratus Tiga puluh Tiga Sekarang tahun Berapa Tahun berapa Sekarang Seribu Empat ratus Empat puluh Tiga Seribu Empat ratus Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Nabi meninggal Tahun Sebelas Hijriah Seribu Empat ratus Empat puluh Tiga dikurangin Sebelas Berapa Tiga dua Benar Tidak nyontek Kasihkan ke belakang Masya Allah Barakabafikum Beliau sudah hidup Di kuburannya Seribu Empat ratus Tiga puluh Tiga puluh Tiga tahun Mana yang seharusnya kita pikirkan Perjalanan yang mana Ketika Antum tahu Mau melakukan perjalanan Dua hari Antum akan bawa bekal Buat dua hari itu Kemudian dikatakan Insya Allah Dua hari disini Dua tahun disana Mana yang Antum akan pikirkan Yang dua harinya Secukupnya Anak harus simpen Untuk yang dua tahun disana Barakabafikum Sudah selesai Taib Ahibatifillah Itu yang dapat anda sampaikan Mungkin Masih panjang perjalanan Setelah kematian itu Mudah-mudahan suatu saat Kita bisa lanjutkan Di tempat ini Anak akan bacakan Beberapa pertanyaan Bagaimana Mentalkin yang benar Dan sesuai syariat Bagi orang Orang yang Sakaratulmau Iya Dia dibimbing Untuk mengatakan La ilaha illallah Kul la ilaha illallah Katakan La ilaha illallah Ketika dia sudah Mengatakan Dia mantu Sampai dia Berbicara ini Dan itu Baru diulangin lagi Karena ada orang Yang disuruh terus Kul la ilaha illallah La ilaha illallah Baca lagi La ilaha illallah La ilaha illallah Baca lagi Dia mau mati Dia itu Tidak bisa Capek-capek Orang itu Ketika dia Mampu Mengatakan La ilaha illallah Sudah Sudah Dicukupkan Kecuali dia Ngomong yang lain Bagaimana dengan orang Yang sadar Nggak sadar Ya diingatkan Ketika kelihatan Dia sadar Bapak Baca la ilaha illallah Ayah Tapi kita Kadang-kadang Tidak tahu Ayah ini Sadar Apa Nggak Sudah Baca Semoga dia Sadar Nanti Berapa lama Kita Sampaikan Lagi Seperti itu Agar dia Mengatakan La ilaha illallah Bagaimana Cara Agar kita Berkumpul Di surga Bersama Keluarga Allah Azza wa Jal Mengatakan Orang-orang Yang beriman Diikuti Dengan Anak Keturunan Yang beriman Maka Kita akan Kumpulkan Mereka Tanpa Mengurangi Amalan Mereka Kadang-kadang Bapaknya Umpamanya Ya Belum Terlalu Soleh Solatnya Cuma Lima Waktu Kadang-kadang Masih banyak Berbuat Dosa Tapi Anaknya Masya Allah Imam Anaknya Ini Orang Yang banyak Kebaikan Di akhirat Bagaimana Mungkin Tidak Kumpul Sama Bapaknya Mungkin Allah Kumpulkan Sama Orang Tua Boleh Jadi Diangkat Derajat Orang Tua Bersama Anaknya Di Angkat Yang Lebih Tinggi Atau Mereka Saling Berkunjung Di Antara Mereka Maka Berusaha Untuk Menanamkan Keimanan Di Diri Keluarga Kita Dan Kau Dikatakan Apakah Di akhirat Keluarga Saling Mengenal Iya Kecuali Di Tiga Tempat Aisyah Pernah Bertanya Kepada Nabi S.A.W. Apakah Kita Akan Saling Mengenal Ya Rasulullah Di Tiga Tempat Kita Tidak Akan Saling Mengenal Siapa Yang Tiga Tempat Yang Kita Tidak Akan Saling Mengenal Iya Di Padang Masyar Itu Ada Tiga Lokasi Yang Kita Tidak Saling Mengenal Di Mizan Pada Saat Pembagian Kitab Amal Di Sirat Anak Kasih Yang Besar Nah Kesikan Kepada Beliau Masya Allah Iya Di Tiga Tempat Kita Tidak Saling Mengenal Ketika Pembagian Rapot Semua Orang Akan Mengatakan Nafsi 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 Nggak Mikirin Bapaknya Nggak Mikirin Anaknya Bahkan Allah Katakan Yawma Yafirrul Mar'umin Akhi Wa Ummihi Wa Abih Wa Sahibatihi Wabani Orang Itu Kan Lari Dari Orang Tuanya Lari Dari Anak Nafinya Istrinya Keluarga Lari Dia Nggak Mau Kenal Sama Mereka Karena Takut Dimintain Amalan Dimintain Pahala Sama Akan Saling Mengenang Ketika Pembagian Rapot Sampai Tahu Di Tangan Mana Dia Mendapatkan Rapot Itu Ketika Dia Dapat Dengan Tangan Kanannya Dia Akan Ingat Sama Keluarganya Baca Kitabku Baca Dia Gembira Yang Kedua Ketika Timbangan Ditimbang Dia Hanya Berfikir Apakah Timbangan Dia Berat Kebaikannya Atau Keburukannya Dan Yang Ketiga Ketiga Sirot Ketika Melewatin Sirot Doa Para Nabi Pada Waktu Itu Hanya Sallim Sallim Seperti Itu Barakallahu Fikro Saya Seorang Perempuan Saya Sedang Belajar Untuk Mengenal Allah Dengan Lebih Baik Lagi Dan Ini Pertama Kali Saya Datang Kekajian Masya Allah Saya Senang Sekali Dengan Temanya Ustaz Saya Mau Bertanya Dimana Letak Keadilan Allah Dan Setelah Hari Kiamat Apakah Kita Bisa Kembali Melihat Atau Bertemu Orang Tua Kita Yang Sudah Meninggal Dunia Kalau Bicara Keadilan Allah 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 Itu Adil Dalam Urusan Dosa Yang Berbuat Satu Dosa Dibalas Satu Fajazau Sayyatin Sayyatun Mithruha Tapi Kalau Bicara Kebahagia Bicara Kebaikan Allah Itu Fabul Memberikan Kelebihan Makanya Baca Satu Huruf Allah Lipat Gandakan Sepuluh Kebaikan Antum Sodak Satu Juta Allah Bisa Catat Tujuh ratus Kali Lipat Tapi Antum Berbuat Satu Dosa Tidak Mungkin Ditulis Dua Tidak Mungkin Bahkan Keadilan Allah Yang Ingin Berbuat Kebaikan Kemudian Tidak Bisa Melakukannya Dia Kepingin Datang Kajian Nanti Sore Ini Tau Tau Ujan Dia Tidak Berangkat Ditulis Kebaikan Buat Dia Kalau Dia Hadir Maka Allah Tulis Sepuluh Kali Yang Ingin Berbuat Dosa Kemudian Dia Urungkan Ditulis Kebaikan Ini Karunia Tapi Kalau Dia Melakukan Dosa Satu Ya Sudah Allah Akan Balas Akan Tulis Satu Inilah Keadilan Allah Jalla Jalla Allah Mengatakan Kami Akan Meletakkan Timbangan Yang Tepat Tidak Ada Kecurangan Bisa Tidak Satupun Yang Akan Dirugikan Tidak 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 Walaupun Yang Dia Amalkan Itu Seberat Biji Sawi Ini Orang Punya Banyak Dosa Dia Punya Kebaikan Seberat Biji Sawi Allah Kan Datang Ini Kebaikan Tidak Dilupakan Kalau Di Dunia Kita Berbuat Baik Lalu Kita Berbuat Salah Sama Kawan Kita Kawan Kita Biasanya Mengatakan Sudah Tidak Ada Maaf Buat Engkau Tapi Allah Engkau Itu Keadilan Allah Dan Allah Mengirim Para Rasul Supaya Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Membantah Allah Buat Manusia Dikasih Tahu Allah Itu Tidak Mengadab Kecali Sudah Memutus Rasul Ketempat Itu Barak 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 Bertemu Dengan Orang Tua Tadi Kita Sampaikan Kalau Orang Itu Beriman Insya Allah Kita Bisa Berkumpul Kembali Dengan Orang Tua Kita Yang Mati Dalam Kondisi Beriman Bagaimana Cara Mengatasi Kecemasan Yang Berlebihan Karena Memikirkan Kematian Seperti Kehidupan Setelah Mati Takut Amal Yang Tak Cukup Akibat Ada Kondisi Khawatir Dengan Kematian Yang Terpuji Ingat Mati Semakin Taat Sama Allah Semakin Banyak Istighfarnya Meninggalkan Kemaksiatan Tapi Ada Orang Yang Ingat Mati Lalu Tidak Beramal Dia Cuma Duduk Doang Ini Berarti Bisikan Iblis Ya Apa Kalau Saya Mati Kalau Mati Semua Orang Mati Bagaimana Engkau Ketika Mati Itu Yang Harus Dipikirkan Maka Kita Harus Memperbanyak Amal Soleh Kematian Itu Pasti Dateng Bukan Hanya Antum Yang Mati Ada Orang Yang Takut Mati Sehingga Tidak Mau Keluar Rumah Takut Anuset Nanti Nyebrang Ketabrak Emangnya Antum Kalau Di rumah Tidak Mati Apa Antum Tidak Takut Kalau Mati Maka Kita Disuruh Mempersiapkan Diri Limith Lihada Fa'iddu Nabi Pernah Berdiri Di atas Kuburan Orang Lagi Gali Kuburan Nabi Mengatakan Kepada Para Sahabat Nia Sallallahu Wala Sallam Limith Lihada Fa'iddu Untuk Yang Seperti Ini Tidak Kalian Persiapkan Afon Saya Ingin Bertanya Bagaimana Jika Kita Mati Sebelum Bertobat Dan Bagaimana Jika Kalau Sudah Bertobat Sedangkan Kita Pernah Melakukan Dosa Yang Besar Barang Siapa Yang Bertobat Allah Menerima Tobat Tapi Orang Yang Mati Dalam Kondisi Belum Bertobat Selama Dia Tidak Melakukan Kesyirikan Fa'amruhu Ilallah Tergantung Kehendak Allah Kalau Allah Ampuni Allah Ampuni Orang Itu Kalau Allah Mau Siksa Allah Siksa Dengan Dosanya Intinya Selama Orang Itu Mati Dalam Kondisi Islam Mentauhidkan Allah Ada Harapan Diampuni Baik Diampuni Kemudian Dimasukkan Ke surga Baik Dimasukkan Ke neraka Dahulu Untuk Dicuci Kemudian Diangkat Ke surga Karena Orang Yang Beriman Niscaya Akan Masuk Surga Tapi Tadi Kondisinya Tergantung Amalan Dia Nantinya Dan Orang Masuk Surga Itu Karena Rahmat Allah Azzawajal Ahibat Fillah Perjalanan Setelah Kematian Kita Bahas Untuk Manusia Bagaimana Jika Tuk Binatang Yang Telah Mati Ustaz Kenapa Hantum Bingung Sama Binatang Hantum Misalnya Ana Ana Penyayang Hewan Kucing Apa Sama Jika Kucing Atau Hewan Lainnya Mati Kemana Selanjutnya Akhibat Fillah Untuk Binatang Ya Udah Jadi Tanah Dia Dia Jadi Tanah Tapi Nanti Pada Hari Kiamat Akan Dibangkitkan Binatang Binatang Itu Untuk Ditegakkan Keadilan Buat Mereka Ini Tadi Ada Pertanyaan Bagaimana Keadilan Allah Allah Akan Tegakkan Keadilan Kepada Binatang Sampai Kata Nabi Sallallam Allah Akan Memberikan Hak Kisos Hak Membalas Pada Hari Kiamat Buat Kambing Yang Gak Bertanduk Yang Ditanduk Sama Kambing Yang Bertanduk Sampai Binatang Yang Melakukan Kedoliman Kepada Binatang Lain Beda Kalau Singa Makan Kambing Bukan Dolim Karena Allah Memang Nyuruh Dia Makan Itu Tapi Ini Yang Antara Sohib Kambing Kadang Kalah Mereka Temennya Lagi Duduk Duduk Tau Diseruduk Ini Akan Ditegakkan Keadilan Nabi Sallallam Menyebutkan Itu Kemudian Allah Mengatakan Kepada Mereka Kunu Turoban Jadilah Kalian Ketika Orang Orang Mushrikin Melihat Persidangan Itu Dan Melihat Binatang Binatang Menjadi Tanah Mereka Mengatakan Andai Kataku Jadi Tanah Seperti Mereka Artinya Enggak Dihisap Lagi Selesai Urusan Cuma Kisos Setelah Itu Selesai Jemaah An Rasa An Cukupkan Sampai Sekarang Mohon Maaf Pertanyaan Enggak Dijawab Semuanya Karena An Malam Ini Harus Meninggalkan Jakarta Menuju Ke Jember InsyaAllah Doakan Semoga Allah Memberikan Keselamatan Kepada Kita Semuanya Apabila Benar Yang Anda Sampaikan Itu Dari Allah Kalau Ada yang Salah Dan Kurang Berkenan Itu Dari Dari Anda Peribadi Allah Dan Rasul Terbebaskan Dari Kesalahan Itu Kurang Lebihnya Mohon